Beralih ke wilayah Kediri Pemirsa, Polres Kediri Kota bersama Satso PP menggelar operasi justisi di Jalan Raya. Dari hasil operasi ini, petugas gabungan mengamankan belasan pengendara motor yang tidak memakai masker dan helm. Operasi justisi ini mengambil lokasi di depan Taman Harmoni, Kota Kediri. Petugas menghentikan sejumlah pengendara motor yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Sedikitnya ada 15 orang pengguna jalan yang terjaring operasi karena tidak memakai masker. Selain itu juga terdapat pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm dan membawa surat-surat berkendara. AKP Pugubudi, perwira pengawas Polres Kediri Kota, mengungkapkan operasi justisi ini bertujuan untuk menekan laju penyebaran COVID-19, utamanya varian Omikron. Kota Kediri yang berada pada level 3 mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk mentaati protokol kesehatan dimanapun berada. Kita melaksanakan operasi, memberikan dikasih kepada pengguna jalan untuk selalu mematikan protokol kesehatan. Masa saat ini sekarang, lalu di kota ini kan level 3 ya. Jadi kita tetap laksanakan bagi pengguna jalan umum, terutama itu yang tidak menggunakan masker. Anda untuk laksananya di 1 PP untuk peningkatan sesuai hukum atau peraturan yang sudah dibentukkan. Kalau tingkat kepatuhan masyarakat seperti apa? Untuk tingkat kepatuhan di Kediri Kota, Alhamdulillah sudah membaik. Ini yang melakukan pelanggaran tanpa menggunakan masker sangat sedikit, jadi sudah bagus. Para pengendara yang terjaring razia langsung didata dan dijatuhi sanksi. Untuk warga yang melanggar prokes dihukum denda 100 ribu rupiah, sedangkan pelanggar tata tertib berlalu lintas di sanksi tilang. Dari Kediri, Jawa Timur, Mukhtar Effendi Madu TV mewartakan.